Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kejadian pelecehan anak di bawah ubur di Kabupaten Lebong yang terjadi di wilayah hukum Polres Lebong Selatan saat ini sudah ditangani Polres Lebong. Ya saudara ironisnya pelaku tega melecehkan korbannya yang tak lain merupakan anak tirinya sendiri. Dalam rilis resminya di Mapores Lebong, Kapolres Lebong AKB PA Wilazan menyampaikan pengungkapan kasus pelecehan anak di bawah umur yang baru berusia 6 tahun saat ini telah ditangani. Kapolres juga menyampaikan akibat perbuatan yang tersangka berinisial UJ dikenakan Pasal 81 AR1 Junto Pasal 76D dan Ayat 3 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Junto Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 dan tancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua atau wali, pengasuh, anak, pendidik, atau tenaga pendidik, maka pidananya ditambah 1 per 3 dari ancaman hingga penambahan hukuman kebiri. Jadi kami dari pihak penyidik, Polres Lebong, akan memaksimalkan penyidikan dan penyelidikan ini. Kemudian dari Undang-Undang yang saya sebutkan tadi, ini juga menyangkut tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Diketahui aksi nekar pelaku yang merupakan ayah tiri korban dalam melancarkan aksinya untuk menecekan anak tirinya diakui pelaku sebanyak lima kali, terungkap dari hasil olah TKP. Pelaku dengan sengaja memanjat pelapon untuk dapat masuk ke kamar korban yang memang terkunci dari dalam. Aksi pertama dilakukan pelaku pada 1 Januari 2023 dini hari lalu saat ibu korban sedang tidur. Atri Prasetyo, Teper Bungkulu melaporkan.